Pemirsa aksi pemberian uang hingga sembako marak terjadi di musim kampanye ini yang dilakukan oleh para pendukung hingga para kandidat peserta Pilpres 2024. Apakah aksi bagi-bagi atau serangan fajar akan terjadi di Februari sebelum pencoblosan terjadi? Aksi bagi-bagi susu yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 meduai polemik. Tak hanya saat berkegiatan di Car Free Day Pundaran HI, Gibra juga melakukan kegiatan bagi-bagi susu dan buku di wilayah Tangerang saat sedang pelusukan kampanye. Aksi bagi-bagi juga dilakukan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Guf Miftah saat dirinya berada di wilayah Pemekasan, Madura, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Aksi Gus Miftah bagi-bagi uang keratusan warga Pemekasan bahkan viral dan juga menjadi perbincangan publik. Bikin laporan saja terhadap kasus-kasus tersebut seperti hal ini juga yang kami lakukan. Kalau ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh siapapun, oleh kubu manapun, kami bikin laporan. Nah sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat. Jangan membuat hoax, jangan menggiring opini, jangan membuat judgment berdasarkan asumsi. Ya capek juga, karena di tiap kubu ada kasus yang dilaporkan. Kayak tadi kan gambar, bawa kalender Ganjar Mahfud, bawa minyak goreng. Kalau itu jelas, kalau minyak goreng termasuk sembako. Tapi kita lihat konteksnya apa kan kita nggak tahu. Lalu ke hari ini kami juga melaporkan adanya aktivitas tim yang mengatasnamakan Amin. Dugaan ada acara Direkturat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja. Yang lalu berubah menjadi, backdropnya berubah menjadi sosialisasi paslon Amin. Ya kan ya, dimana disitu dijanjikan akan didatangkan program dan anggaran. Nah itu akan kita melaporkan, ini dugaan. Jadi kalau kita bicara kasus. Tapi bukti-buktinya sudah ada. Ada, ada semua. Jadi kalau kita bicara kasus, pastilah ini menyebar ketiga paslon. Kenapa? Karena kekuasaan sebagai sumbernya kecurangan juga menyebar. Aksi bagi-bagi di masa kampanye Pilpres 2024 juga dilakukan sejumlah relawan paslon. Salah satunya aksi bagi-bagi telur yang dilakukan relawan dan juga kader PDI Perjuangan di Pasruan, Jawa Tibur. Penilanggara pemilu juga harus bisa menegakkan aturan. Mau siapapun itu kontestannya. Nah, kenapa itu penting agar wasit KPU, Bawaslu, yang sudah ditunjuk sebagai penyelanggara dan pengawas dari pemilu, dia benar-benar netral. Dia independen, begitu loh, dari siapapun. Nah, kalau kita lihat beberapa catatan-catatan ya, termasuk persoalan distribusi. Distribusi surat suara ke dapil luar negeri. Ya, Taiwan kemarin ternyata sudah dikirimkan. Begitu. Itu-itu di luar Jadwal tuh. Nah, kemudian di daerah Kepulauan Nias, itu surat suara sudah nyampe dan disimpan di gudang logistik yang tidak resmi. Nah, kalau proses begini pemilunya, ya, ini nanti partisipasi, itu kan berdampak pada satu tingkat partisipasi publik. Ya, kemudian kepercayaan publik terhadap proses dan hasil dari pemilu tersebut, jika aturan tidak ditegakkan. Tak hanya bagi-bagi sebako, hingga uang yang harus diwaspadai. Pemilihan Presiden 2024 diprediksi juga rawan mobilisasi dukungan oleh oknum perangkat pemerintah kepada salah satu paslon. Ada tadi antara cipas, semua se-Indonesia ragu dengan paslon ini. Lu liat gak? Siapa yang ragu dengan paslon ini? Siapa yang ragu dengan paslon ini? Yang tadi katanya ngasih susun, gak? Apalagi sudah ada jelas, ya. Iya, kan? Tadi kan katanya susun, gak? Itu kan dijelas, disini paslon ini menjelaskan. Itu bisa yang langsung. Kasih bahannya. Tidak langsung. Materi lainnya. Itu sudah jelas, kan? Materi lainnya. Benar gak? Materi lainnya sebagai imbalan. Kalau di dalam kandir ini, saya masih ragu dengan paslon ini. Kalau Anda pakai politik, apapun Anda, ya kan? Waktunya, ngerti-ngerti di bangsa Indonesia itu mau bagaimana undang-undang pemilihnya. Uang itu kan mulai dari korupsi, ya. Dari korupsi elektoral, ya. Sampai kemudian menuju korupsi politik. Di politik cedat berintegritas itu sudah dijelaskan, gitu. Adi kan sudah saya tunjukkan. Pasal yang begitu terang aja, kita gak bisa mengaksirkan unsur-unsurnya, gitu. Mau gimana rindul ini? Lantas, bagaimana kah masing-masing kubu paslon menikapi maraknya serangan fajar alias money politik jelang pemilihan Pilpres 2024? Mampu kah bahwa seluruh bersikap tegas kepada mereka yang secara terang-terangan melakukan politik uang? Tim TV One menggabarkan